Keringnya prestasi Timnas Indonesia Senior membuat para pemain muda ikut menanggung beban berat. Timnas kelompok umur juga sudah ditarget juara demi euforia semu. Sudah sekian lama Timnas Indonesia sulit berprestasi di berbagai ajang internasional. Jangankan bicara lolos Piala Asia atau Piala Dunia, juara Piala AFF saja Tim Senior tak pernah. Entah siapa yang mesti bertanggung jawab, pemerintah, PSSI, para pemain Timnas Indonesia, atau mungkin Indonesia memang ditakdirkan jadi penonton di layar kaca saja. Tak usah mimpi jauh-jauh bicara soal juara Piala Asia atau bahkan kapan lolos ke Piala Dunia, mari kita fokus mengupas tentang Kipra Indonesia di kejuaraan Asia Tenggara. Timnas Indonesia sempat dijuluki macan Asia Tenggara karena dianggap punya kekuatan di atas negara-negara lainnya. Faktanya, tidak demikian. Hingga saat ini, Indonesia tak pernah mampu jadi juara Piala AFF sejak pesta sepak bola antar negara ASEAN itu digulirkan pada 1996. Thailand hingga saat ini masih berhak mendapuk julukan Raja Piala AFF dengan koleksi 6 gelar, sementara Singapura membuntuti di posisi kedua dengan 4 trofi. Vietnam sudah 2 kali juara dan Malaysia pun pernah jadi yang terbaik pada edisi 2010. Adapun Indonesia hanya bisa berbangga dengan julukan, spesialis runner-up. Dari total 13 edisi, Indonesia tercatat 6 kali jadi runner-up. Tim paling sering finish kedua dibanding konstestan lainnya. Seretnya prestasi tim senior Indonesia membuat timnas kelompok umur tertekan. Pasukan Garuda di berbagai kelompok usia pun sudah dibebankan untuk meraih juara. Padahal, tujuan utama turnamen kelompok umur adalah menambah jam terbang pemain muda di pentas internasional. Pengalaman bertanding diyakini bisa memupuk mental para pemain muda. Talenta muda bisa memaknai arti kemenangan, belajar menyikapi kekalahan, dan atmosfer persaingan di turnamen antar negara. Sikap fair play juga sangat dikedepankan di ajang kelompok umur. Sementara gelar juara hanyalah bonus semata.